Buku Kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 31 Pada kisah yang terdahulu, diceritakan tentang Lo It Chou, murid tiat PWE Cong Leong Liu Taihang tiba-tiba merasa kepalanya pusing setelah makan kue kering bersama si Tai Kam Cilik, Wei Xiaopo Bahkan ketika bocah nakal itu menendangnya berkali-kali, Lo It Chou tidak merasakan apa-apa lagi, Xiaopo langsung memperlihatkan senyum penuh kebanggaan Dia membuka ikat pinggang Lo It Chou kemudian digunakannya untuk membelenggu tangan orang itu Di dekat sebatang kayu ada sebuah batu besar Xiaopo berusaha menggesarnya, kebetulan di bawah batu besar itu ada sebuah lubang Karena itu Xiaopo menggesarnya terus sehingga mulut lubang itu terbuka lebar Setelah itu dia mengeluarkan bebatuan yang terdapat di dalam lubang itu dan menggali tanahnya sehingga lubang itu menjadi bertambah dalam dan lebar Hari ini Lo Hu akan menguburmu hidup-hidup di dalam lubang ini, kata Xiaopo sembari tertawa, meskipun ia bicara seorang diri Kemudian ia mengangkat tubuh Lo It Chou, dimasukkannya ke lubang itu dengan posisi berdiri dan punggung bersandar pada dinding lubang Setelah itu dia menimbuni lubang itu kembali dengan pasir dan bebatuan sampai batas leher Lo It Chou Sekali lagi Xiaopo tertawa senang, tampaknya dia puas sekali dengan hasil kerjanya sendiri Perlahan-lahan dia berjalan ke tepi sungai, dibukanya jubah luarnya kemudian dicelupkannya ke dalam air Dia berjalan balik kembali, lalu berhenti di depan anak muda yang sedang tidak sadarkan diri itu Xiaopo mengangkat jubah basah itu tinggi-tinggi kemudian diperasnya sehingga airnya mengalir turun dan membasahi seluruh kepala dan wajah Lo It Chou Dengan demikian, lambat laun Lo It Chou siuman, dia kebingungan matanya jelalatan ke sekitarnya Dia ingin menggerakkan kaki dan tangannya tapi tidak ada kesanggupan sama sekali Hal ini membuat hatinya tercekat dia mulai menerka-nerka apa yang terjadi pada dirinya Di hadapannya duduk bersila Xiaopo dengan wajah penuh senyuman, bahkan sekali-sekali tampak dia tertawa geli Kedua tangannya berpangku di atas lututnya, pasti aku telah diakali olehnya Pikir Lo It Chou dalam hati, dia menyesal dirinya sendiri yang ceroboh, tapi dia berusaha menenangkan dirinya Hai, saudara kecil, jangan main-main katanya sambil tertawa Xia-sia dia berusaha mengerahkan tenaganya untuk memutuskan ikat pinggang yang membelenggunya Oh, dasar bangsat gelilah perempuan maki Xiaopo Tahukah kau betapa pentingnya urusan yang sedang aku hadapi? Kau kira aku ada waktu bergurau dengan engkau, si bangsat bau bocah ini memang luar biasa Sembari memaki, kakinya mengayun pula menendang rahang pemuda itu sehingga darah bercucuran Mulutnya tidak berhenti mencaci Nona Pui itu istriku, orang seperti kau berpikir untuk menikahinya? Hektometer Bangsat bau Kau sudah menghajar lohu sehingga lohu kesakitan serta menderita, sekarang lohu akan menuntut balas padamu Pertama-tama aku akan memotong telingamu kemudian menebas hidungmu Iya, aku akan mengerat satu per satu selesai berkata Xiaopo mencabut pisau belatinya Lalu dia membungkuk dan mengacung-acungkan pisaunya di depan wajah loit cio dengan tampang mengancam Bukan kepalang terkejutnya hati loit cio Oh, saudara, saudarawi yang baik Katanya, wihio cu, sudilah kau memandang keluarga bok dan berlaku murah hati bagus sekali kau Yamaki Xiaopo Manusia macam apa engkau ini? Dari dalam tahanan di istana aku menolong dirimu sehingga mendapatkan kebebasan kembali seperti sekarang ini Mengapa kau membalas air susu dengan air tuba? Kenapa kau ingin membunuhku? Hektometer, orang yang kepandainya seperti kau ini Mana mungkin sanggup membunuh aku seorang tokoh besar sekarang kau malah meminta aku memandang muka keluarga bok Tapi bagaimana ketika kau meringkusku? Mengapakah sendiri tidak memandang muka tiante hawe kami alhyea? Aku telah berbuat kekeiruan Sahut loit cio mengakui aku akan membacok kepalamu sebanyak 360 kali Kata Xiaopo Dengan kera demikian, barulah hilang rasa penasaran di hatiku Xiaopo menarik kuncir it cio kemudian ditebasnya dengan pisau belati sehingga putus Setelah itu dia mengayunkan pisaunya bolak-balik dan dalam sekejap mata rambut di kepala loit cio jadi tidak karuan bentuknya Sebagian besar botak dan di beberapa bagian tersisa rambutnya sedikit-sedikit Rupanya hati Xiaopo masih panas Bangsat gundul kepingin mampus makinya untuk kesetian kali Hati lohu paling panas kalau melihat biksu, pendeta, apalagi yang gundulnya kepalang tanggung Kemarahan di dalam dada ini seakan akan meluap-luap Karena itu tidak bisa tidak, aku harus membunuhmu Meskipun takut setengah mati, loit cio masih berusaha untuk tertawa Dia berharap anak nakal itu hanya bergurau dengannya Oh, wihio cu yang baik, ciai ciai, aku yang rendah, bukan pendeta, sahutnya Dia berusaha menenteramkan hatinya yang terguncang keras Setan alas bentak Xiaopo Bagaimana kau berani mengatakan bahwa dirimu bukan pendeta? Lalu mengapa kepalamu dicukur pelontos seperti itu? Apakah kau bermaksud mendusai aku cuan besarmu ini? Liet cio menjadi bingung Hatinya juga cemas sekali Kuncirnya sudah hilang dan kepalanya tiga perempat botak Dalam hatinya dia mengeluh Kan kau yang memotong rambutku Mengapa kau malah memaki-maki aku? Tapi dia masih menyayangi juanya sendiri Tidak berani dia menyahut karena takut Xiaopo akan semakin marah Dia berusaha tertawa dan berkata Wihio cu, seribu salah selaksa kekeliruan Semuanya aku yang melakukannya Wihio cu, kau adalah seorang yang berbudiluhur Aku mohon sedila kiranya kau bersikap murah hati Kali ini T.C.O.U mengucapkan kata-kata yang merendah Dia sudah kewalahan menghadapi bocah yang luar biasa ini Dia sangat menyayangi jiwanya dan tidak sudi mati konyol dengan care sedemikian rupa Baiklah kata Xiaopo Kemudian sekarang aku ingin bertanya dulu kepadamu Kau kenal Nona Pui Ie, bukan? Jawablah, istri siapa Nona itu bukan main bingungnya hati T.C.O.U Dia, dia, ucapannya terputus-putus Dia tidak dapat melanjutkan ucapannya seperti orang yang kehabisan kata-kata saking takut dan cemas Bagainya sulit sekali menduga isi hati Xiaopo Dia sedang bergurau atau benar-benar marah Dia, dia, apa bentak Xiaopo? Lekas jawab kembali pisau belatinya yang tajam digerak-gerakan di depanmu kalau R.C.O.U I.C.O.U semakin bingung Dia berpikir keras Jelaka kalau sampai dia kehilangan telinga atau hidungnya Urusannya bisa gawat selain sakit Dia juga harus menderita malu Dia, dia tentu istrimu Wihio Chu katanya dengan susah payah Xiaopo tertawa Dia, siapa tanyanya sekali lagi Bicara yang jelas Siapa dia yang kau katakan? Lohu ingin mendapatkan kepastian darimu Aku Maksudku, Pui Sumo Ai, sahut Lohu I.C.O.U dengan terpaksa Dia adalah istri Wihio Chu Xiaopo tertawa lagi Sekarang kita bicara belak-belakan Katanya, lekas kau katakan Apakah aku ini sahabatmu? Lohu ingin juga hati Lohu I.C.O.U mendengar nada suara Xiaopo yang sudah mulai lunak Lekas-lekas dia menjawab Sebenarnya Xiaojin, orang yang hina ini, tidak berani mengangkat diri sendiri terlalu tinggi Xiaojin tidak pantas mengagulkan diri Tapi kalau Wihio Chu sudi menganggap Xiaojin sebagai sahabat Xiaojin ibarat mendapatkan rembulan jatuh Baik Aku suka menjadi temanmu Kata Xiaopo kemudian di dalam dunia Kang O Orang harus mengingat istri sahabatnya sendiri Lain kali, bila kau berani main gila lagi, awas Jaga botak kepalamu baik-baik Sekarang coba kau bersumpah dan buktikan bahwa kau benar-benar sudah tobat Aku ingin mendapat keyakinan bahwa lain kali kau tidak berani main gila lagi Bersumpahlah di dalam hatinya, Loh I.C.O.U mengeluh Hebat sekali desakan si bocah nakal ini Dia menyesali dirinya yang begitu bodoh sehingga kena diakali olehnya dan berbalik kena ditawan Tidak apa-apa kalau kau tidak sudi bicara, kata Xiaopo Memang aku sudah tahu lagak setanmu Kau mengandung maksud buruk Di dalam hatimu kau sudah mengatur rencana untuk mempermainkan istriku Tanpa kepalang tanggung lagi, Xiaopo langsung saja menyebut Pui Ia sebagai istrinya I.C.O. ngeri melihat pisau belati Xiaopo masih terus digerak-gerakan Tidak Tidak katanya, terhadap Nyonya Wi Hyo Chu Tentu aku tidak berani main gila, awas ancam Xiaopo Tapi bagaimana kelak? Bagaimana bila kau menatapnya terus dan mengajaknya bicara Meskipun hanya sepatah kata bocah ini masih mendesak terus Tidak mungkin aku melupakannya, sahut lo R.C.O.U Aku bersumpah, kalau aku sampai melakukannya Biarlah aku dihukum langit, Tian atau Tuhan Dan dikutuk bumi Kalau kau berani melakukan hal itu Kaulah si kura-kura Kaulah si manusia hina kata Xiaopo Ya, ya, sahut lo R.C.O.U Dengan wajah meringis L.Y.A., ia apanya tanya si bocah yang selalu iseng itu L.Y.A., sahut lo R.C.O.U Kalau kelak aku mendekati Pui Ia atau mengajaknya bicara Akulah si kura-kura Akulah manusia hina Xiaopo tertawa terbahak-bahak Kalau begitu, baiklah, katanya Aku akan mengampunimu Tapi kau harus merasakan air kencingku terlebih dahulu Sembari berkata, siyaupo pura-pura akan membuka celananya Tepat pada saat itulah terdengar suara seruan seseorang Mi, mengapa kau terlalu menghina orang terkejut sekali hati siyaupo Terlebih-lebih dia mengenati suara perempuan itu Sekejap kemudian dia merasa senang sekali Segera dia menoleh ke arah hutan dari mana suara itu berasal Tampak tiga orang muncul dari dalam hutan Yang berjalan paling depan adalah Pui Ia Adik seperguruan Lo R.C.O Yang nomor dua adalah Bok Yampeng Sio kuncu dari Bok Onghu Sedangkan orang yang berjalan paling belakang bukan lain daripada Citian Chuan Ah, ternyata di belakangnya mengiringi dua orang Ia-nya Mereka adalah Gou Lipsin beserta muridnya Gou Tiu Kiranya sudah cukup lama mereka berlima berdiam dalam hutan Dan menyaksikan serta mendengar semua yang berlangsung antara siyaupo dan Lo R.C.O Dan ketika siyaupo hendak menyeram wajah pemuda itu dengan air kencingnya Terpaksa Pui Ia mengeluarkan suara memperingatkannya lalu menampilkan diri Dengan demikian, Kiem Peng, Tian Chuan, Gou Lipsin dan Gou Tiu terpaksa mengikutinya Oh, rupanya kalian sudah ada di sini kata siyaupo Dia merasa gembira sekali, baiklah Dengan memandang Gou Loh Yacu, aku akan membebaskanmu dari guyuran air kencing Tian Chuan tidak mengatakan apa-apa Dia segera berjalan ke depan I.C.O dan menolongnya keluar dari lubang itu I.C.O merasa malu sekali Dia hanya berdiam diri dengan kepala ditundukan Keponakanku kata Lipsin kepada pemuda si Lo itu Mengapa kau membalas kebaikan dengan kejahatan? Bukankah jiwa kita sama-sama telah diselamatkan olehnya? Mengapa kau yang lebih tua justru menghina yang muda? Mengapa kau meringkusnya? Bagaimana kalau gurumu sampai mengetahui urusan ini Gou Lipsin menggelengkan kepalanya berkali-kali sambil menarik nafas panjang Hal ini membuktikan bahwa hatinya kecewa sekali melihat tindak tanduk Lo R.C.O Kita yang berkecimpung di dalam dunia Kang O Katanya kembali suaranya tawar dan tidak enak didengar oleh Lo R.C.O Yang harus kita utamakan adalah Giki Menyayangi sesamanya dan mencintai negara Dengan kata lain berjiwa sportif atau berjiwa patriot Sebagai tokoh dalam dunia Kang O Apalagi dari golongan lurus Kita harus berbudi luhur Mengapa jiwamu justru demikian rendah? Suka berperasangka dan sirik? Mengapa kau menurunkan tangan jahat terhadap orang sendiri? Mengapa kau melupakan budi dan menyanyiakan kepribadianmu sikapmu yang demikian? Bahkan tidak pantas disamakan dengan babi ataupun anjing Gou Lipsin membuang ludah saking marahnya Kau telah menelikung tangan Wihio Chu Kau bahkan mengancam tenggorokannya dengan senjata tajam Kata orang tua itu kembali dengan nada sengit Bagaimana kalau kau berbuat sedikit kesalahan dengan menggerakkan tanganmu tadi Dan Wihio Chu jadi terluka karenanya? Bagaimana kalau jiwanya sampai melayang karena perbuatanmu yang konyol itu? Coba jawab Ic O merasa malu sekali tiba-tiba hatinya jadi panas dan dia pun lupa diri Satu jiwa ditukar dengan satu jiwa teriaknya keras Aku akan mengganti jiwanya itu Lipsin semakin marah melihat sikap pemuda itu Hektometer terdengar dia mendengus dingin Enak saja kau bicara Apakah dirimu seorang Neng Hiong, pahlawan, atau Ho Han, orang gagah? Dengan selembar jiwamu, kau kira dapat menggantikan jiwa Wihio Chu dari Tian Tehye Lagi pula, bicara tentang jiwamu Dari mana datangnya jiwa yang masih menyangkut dalam tubuhmu itu Mungkinkah kau masih hidup sampai sekarang ini Kalau kau tidak ditolong oleh Wihio Chu? Kau melupakan budi besar orang Kau bukan membalasnya saja sudah merupakan sikap yang tidak terpuji Apalagi kau melakukan perbuatan yang demikian rendah Perbuatanmu itu sungguh terkutuk Ico menyesal dia jadi malu berbareng kesal Dia sadar bahwa apa yang dilakukannya memang salah Tapi dia menganggap paman gurunya itu terlalu mendikte Lagi pula, rahasianya telah diketahui oleh Pui Ie Mereka pasti telah mendengar pembicaraannya dengan Xiaopo Dia juga ditegur sedemikian rupa oleh Gou Lipsin di depan Pui Ie dan yang lainnya Karena menderita malu besar Ditidak memandang lagi paman gurunya Gou Susiok Paman guru Gou Semuanya telah terjadi Ibarat nasi telah menjadi bubur katanya nyaring Apalagi yang dapat ku lakukan sekarang? Bukankah orang siwi itu dalam keadaan baik-baik saja? Bagiku, memang tidak ada jalan lain lagi Silahkan Susiok sendiri saja yang melakukan Lipsin sampai berjingkrak-jingkrak saking marahnya Tangannya menuding wajah Lo Itco dengan gemetar Lo Itco bentaknya keras Begini rupanya kau memperlakukan paman gurumu Tentunya di matamu tidak ada lagi orang yang lebih tua atau lebih muda daripadamu Apakah kau ingin bertarung dengan aku? Aku tidak berkata demikian dan aku juga bukan tandinganmu Sahut Lo Itco Lalu, kalau kau merasa dirimu cukup hebat untuk menandingi aku Maka kau pasti akan melawan aku Bukan kata Gou Lipsin dengan suara menyindir Lo Itco Perbuatanmu sungguh tidak pantas Selama di dalam isana saja, kau sudah menunjukkan sikap tamak akan kehidupan Sebaliknya takut menghadapi kematian Begitu mendengar kepalamu akan dipenggal Cepat-cepat kau memohon pengampunan dan menyebut namamu Karena memandang Lo Itco Aku tidak memberitahukan soal kepengecutanmu itu padanya Tapi sekarang, hektometer Syukur kau bukan muridku Nasibmu masih cukup bagus Dengan kata-katanya, Gou Lipsin seakan bermaksud mengatakan Seandainya Lo Itco adalah muridnya Tentu dia sudah mengambil tindakan dengan menghukum mati pemuda itu Itco menundukkan kepalanya Dia merasa malu sekali Dia tidak menyangka paman gurunya akan membuka rahasia tentang kepengecutannya Ketika berada dalam istana, wajahnya menjadi pucat pasi dan terbungkam Siaupo melihat keadaannya sudah menang di atas angin Dia segera tertawa dan berkata dengan nada manis Sudah, sudah Gou Loya Chu, Loto Ako dengan aku hanya bergurau saja Kami bukan bersungguh-sungguh Gou Loya Chu, aku mohon kepadamu segala urusan yang sudah lalu Harap jangankah sampaikan kepada Liu Loya Chu Kalau demikian kemauanmu Wihio Chu, aku tinggal menurut saja Sahut Gou Lipsin Kemudian dia menoleh kepada Lo Itco dan berkata Nah, kau lihat Betapa luhur kepribadian Wihio Chu Perbuatannya selalu mengagumkan dan hatinya juga luar biasa sabar Siaupo tidak ingin urusan ini semakin panjang Dia sengaja mengalihkan pokok pembicaraan dengan menoleh pada Kiyampeng serta Pui Ie Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Tanyanya sambil tersenyum Bok Kiyampeng belum sempat menjawab Pui Ie sudah mendahulunya Kau kemari katanya kepada Siaupo Aku ingin berbicara denganmu Siaupo memperlihatkan senyuman yang manis ketika dia menghampiri gadis itu Hati Lo Itco semakin panas menyaksikan keakraban Pui Ie dengan si bocah natal Rasa cemburunya meluap tanpa dapat ditahan lagi Biar bagaimana, nona itu adalah tunangannya Karena itu tangannya segera merabah gagang golok dengan niat menghunusnya segera Tiba-tiba, klok Terdengar sebuah suara yang nyaring sekali Siaupo terkejut setengah mati dan pipinya terasa sakit Ternyata Pui Ie sudah menempeiengnya Dia langsung melompat mundur sambil membekap pipinya Kau, mengapa kau memukul aku tenggurnya pada Pui Ie? Hatinya langsung saja menjadi panas Pui Ie menatapnya dengan sorotan tajam Wajahnya pun garang sekali Tapi kulit wajahnya merah padam karena sekaligus dia juga merasa jengah Kau menganggap aku orang macam apa tanyanya sinis Apa yang kau katakan pada lo suka Di belakang orang, mengapakah suka bicara tidak karuan tidak Sahut Siaupo Aku tidak membicarakan hal yang buruk tentang dirimu Kau masih berani menyangkal bentak Pui Ie Aku telah mendengar semuanya dengan jelas Kamu berdua, ya, kamu berdua memang bukan manusia baik-baik Sembari berkata, air mata Pui Ie telah mengucur dengan deras membasai pipinya Cintian Coan sejak tadi diam saja Dia merasa dirinya tidak boleh berpihak pada siapapun Dia harus menganggap muda mudi itu sedang bergurau Sebagaimana biasanya orang yang tengah dilanda asmara Sebentar baik, sebentar bertengkar dan hal ini harus dihentikan Apabila tidak ingin menjadi persoalan yang berlarut-larut Dia juga harus menjaga agar tidak terjadi pertikaian Antara Tian T.H.W.E. dan keluarga Bok Hanya karena urusan muda muri ini Karena itu dia segera tertawa dan berkata Wihio cu, lo suheng Kalian telah sama-sama merasakan sedikit penderitaan Sebaiknya urusannya diselesaikan sampai di sini saja Aku si orang sici ini sudah tua Perutku tidak kuat menahan lapar Ayolah kita cari sebuah rumah makan untuk mengisi perut dan minum arak sampai puas seiring dengan ucapan orang tua itu Tiba-tiba saja angin bertiup kencang dari barat daya dan tetesan air hujan sekonyong-konyong berjatuhan dari langit Aneh kata Tuan Coan Sekarang kan bulan 10 Mengapa tidak karu-karuan turun hujan Dia segera menoihkan kepalanya ke arah barat daya Di kejauhan tampak angin sedang berhembus mengarak gumpalan awan-awan hitam Mungkin hujan akan turun deras sekali Cepat kita cari tempat berlindung Semua orang setuju dengan usul Citiang Coan Pembericaraan pun dihentikan untuk sementara Dengan tergesa-gesa mereka segera meninggalkan tempat itu dan menuju barat mengikuti jalan besar Pui Len dan Kiam Peng dalam keadaan belum sehat menemui kesulitan mereka Tidak dapat berjalan cepat Sebaliknya seng hujan turun semakin deras Tian Coan mengerti kesulitan yang dihadapi kedua nona itu Karenanya dia tidak berani berlari-lari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Siopo dan yang lainnya juga terpaksa mengimbangi kedua orang nona itu Selakanya di tempat itu tidak tampak apa-apa Jangan kata rumah penduduk, sebuah gubuk atau sebuah tempat persinggahan yang biasanya suka tersedia di pinggir jalan pun tidak ada Tidak berapa lama kemudian, mereka basah kuyuk Meskipun demikian, semuanya tetap berjalan perlahan-lahan mengimbangi Pui Lai dan Kiam Peng Mungkin hanya siopo sendiri yang tidak merasa kesal atau bingung Dengan berjalan bersama kedua nona manis itu, hatinya malah senang sehingga berulang kali dia tertawa Lebih baik kita jalan perlahan iahan, bagi kita toh sama saja, sudah kepalang tanggung Jalan perlahan iahan, basah, jalan cepat, basah juga Tian Coan semua berdiam diri, tidak ada yang memberikan komentar apa-apa Tapi mereka memang tidak tergesa-gesa lagi Tidak berapa lama kemudian, telinga rombongan itu mendengar suara gemerciknya air yang sedang mengai-ir Dalam sekejap mereka sudah tiba di tepi sebuah sungai, mereka segera berjalan menyusun tepi sungai tersebut Berjalan kurang lebih setengah li Metus Yaupo dan yang lainnya melihat ada sebuah perkampungan di hadapan mereka Karena itu semuanya menjadi gembira sekali tanpa terasa Mereka mempercepat langkah kaki, tapi setelah mendekat, mereka menjadi kecewa Rupanya rumah yang mereka lihat dari kejauhan tadi, merupakan rumah berhala yang tersebar di sana-sini Dan keadaannya sudah tua serta rusak, apalagi bagian pintunya, sudah keropos dan boberok Tapi meskipun demikian, tempat itu masih lumayan untuk dipakai sebagai peneduh dari air hujan Mereka segera memilih salah satu kuil yang keadaannya agak baik Begitu mereka sampai di dalam, hidung puilnya langsung mencium bau lembab yang tidak enak Mendadak gadis itu mengeringitkan sepasang alisnya, karena memaksakan diri berjalan Terlalu cepat, luka di dadanya terasa sakit kembali Dia berdiam diri sambil menggertakan giginya Tian Chuan memang sudah tua, tapi orangnya rajin, dia segera mencari kayu bakar Orang tua itu tidak menemukan kesulitan sama sekali, sebab di sana terdapat banyak meja dan kursi boberok Dia segera mengambil beberapa buah dan dipatah-patahkannya kaki-kaki meja serta kursi tersebut Kemudian dia menumpukannya di tengah-tengah ruangan lalu dinyalakannya Sesaat kemudian, api unggun mulai berkobar Mereka segera duduk berkeliling di sekitarnya agar pakaian mereka cepat kering dan tubuh mereka terasa hangat Di luar kuil, udara semakin gelap dan hujan semakin menjadi-jadi Chi Tian Chuan memang pandai bekerja Dia segera mengeluarkan ransum kering kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang Dengan demikian, paling tidak perut mendapat sedikit ganjalan serta tidak menjadi sakit karenanya Sembari mengunyah kue kering, Kiam Peng menatap Siaupo seraya tertawa Apa yang kau lakukan pada kue lo suka tadi tanyanya Siaupo mengeditkan matanya pada gadis cilik itu Tidak, katanya, aku tidak melakukan apa-apa Kau masih menyangkal kata si Nona Lalu, kenapa tiba-tiba lo suka tidak sadarkan diri seperti orang yang kena Bong Hoan Yok Oh, dia kena Bong Hoan Yok Siaupo balik bertanya dengan sikap pura-pura bodoh Kapan dia terkena obat dius itu? Mengapa aku tidak tahu? Ah, tidak mungkin Bukankah barusan dia masih baik-baik saja dan duduk menghangatkan tubuhnya Hektometer Kiam Peng mendengus dingin? Sudahlah Kau memang pandai berpura-pura Aku tidak sudi berbicara denganmu Pui Ie duduk berdiam diri Telinganya mendengar percakapan kedua orang itu Otaknya terus berputar Hatinya bimbang dan menduga-duga Pertama-tama ketika Lo R.C.O.U meringkus Siaupo Jarak Pui Ie masih jauh dari kedua orang itu Dia tidak dapat melihat dengan tegas Setelah keduanya duduk berdampingan di bawah pohon dan berbincang-bincang Pui Ie baru mengendap-endap mendekati Sehingga dia dapat melihat keadaan kedua orang itu Serta dapat mendengar pembicaraan yang berlangsung dengan jelas Dia melihat dengan tegas kue kering itu dikeluarkan dari buntalan milik Lo R.C.O.U Kemudian Lo R.C.O.U selalu mengawasi Siaupo agar tidak melarikan diri Yang aneh justru tiba-tiba saja Lo R.C.O.U terkule roboh Sementara itu, Siaupo tertawa dan berkata Mungkinkah Lo Suko mengidap semacam penyakit seperti ayan Yang dapat membuatnya pingsan sewaktu-waktu mendengar ucapan Siaupo Lo R.C.O.U gusar sekali dia langsung menjingkrak bangun Kau, kau bentaknya hanya sepatah kata saja Pui Ie mendelik kepada si bocah nakal Kemari kau panggilnya Apakah kau ingin menampar aku lagi? Tanya Siaupo Aku tidak sedi dekat denganmu bukan sahut Pui Ie Lain kali kau jangan bicara yang bukan-bukan lagi di hadapan Lo Suko Kau masih kecil, kau harus hati-hati dengan kata-katamu Dari mulut juga, orang bisa mendapatkan kesan baik di dirimu Siaupo meleletkan lidahnya, dia membungkam I.C.O.U merasa puas melihat Pui Ie telah membelanya sebanyak dua kail di dalam hatinya Dia berkata Setan cilik ini benar-benar busuk, justru hati Pui Sumo Ai baik sekali Di dalam rombongan itu, usia Cipian yang paling tua Tapi dia terhitung bawahan Siaupo Karena itu dia tidak berani turut campur Gou Lipsin dan Gou Piu juga lebih tua dari Siaupo Namun mereka telah berhutang budi sehingga tidak leluasa mengatakan apapun Nona Bok sendiri sudah mengatakan dia tidak sudah berbicara banyak lagi dengan si bocah Maka di tempat itu, hanya Pui Ie seorang yang bisa mengendalikannya dan meredakan suasana yang tidak enak pada kedua pihak Ketujuh orang itu tetap duduk mengelilingi api unggun Cuaca tetap gelap dan hujan masih mengucur deras Karena kudil itu sudah tua sekali Terdapat kebocoran di sana-sini yang membuat lantainya menjadi basah Hampir tidak ada bagian yang kering Tiba-tiba air hujan menetes membasai bahu Siaupo sehingga dia terpaksa menggeser sedikit Namun di situ pun bocor Kemari kau panggil Pui Ie Di sini tidak bocor Siaupo tidak menyahut hanya matanya saja yang melirik ke arah si Nona Kemari panggil Pui Ie sekali lagi Jangan takuti aku tidak akan memukulmu lagi Siaupo tertawa kecil Perlahan-lahan dia pindah ke samping gadis itu Pui Ie segera membisiki Kian Peng dan gadis cilik itu pun menganggukan kepalanya sambil tertawa Kemudian dia yang membisiki Siaupo Barusan Pui Suci mengatakan bahwa dia dan engkau adalah orang sendiri Itulah sebabnya dia berani memukul dan memarahi dirimu Dia juga berharap selanjutnya kau jangan mengganggu losu kau lagi Dan Pui Suci meminta aku menanyakan kepadamu Apakah kau sudah mengerti maksudnya Siaupo mengawasi Siaukuncu dengan pandangan termangu-mangu Apa sih artinya orang sendiri tanyanya dengan berbisik-bisik juga di telinga si Nona yang kulitnya putih serta lembut Aku tidak mengerti Kian Peng sendiri tidak tahu apa artinya Karena itulah dia berbisik lagi kepada Pui Ie untuk menanyakannya Mendengar pertanyaan yang diajukan si bocah nakal Pui Ie mendelikan matanya Tapi dia berbisik juga kepada Kian Peng Kau katakan kepadanya bahwa aku telah bersumpah dan sumpah itu berlaku untuk seumur hidup Karena itu dia tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa lagi kembali Kian Peng membebisiki Siaupo Apa yang dikatakan Pui Ie, baik sahut Siaupo Jadi Nona Pui dengan aku adalah orang sendiri? Lalu, bagaimana dengan dirimu wajah Siaukuncu jadi merah padam ditanya sedemikian rupa Ful sebelah tangannya langsung melayang Siaupo menghindar dengan gesip, kemudian tertawa dan menoleh kepada Pui Ie Dia menganggukan kepalanya kepada gadis itu Pui Ie membalas tatapannya Merasa agak jengah tapi hatinya senang sekali Wajahnya semakin cantik dan mempesona Sementara itu, Lloyd C.O. hanya memperhatikan tingkah laku ketiga remaja itu Dia tidak dapat mendengar pembicaraan mereka Duduknya memang agak jauh dan mereka berbicara dengan berbisik-bisik pula Apa yang sempat tertangkap oleh telinganya hanya kata-kata Losuko dan orang sendiri Rupanya mereka menganggap aku orang luar, pikirnya hatinya panas sekali Mendadak saja rasa cemburu memenuhi dadanya Dalam pandangannya, Pui Ie itu tetap kekasihnya Coba kau tanyakan kepadanya, bisik Pui Ie kepada Kiam Peng Sebenarnya akal apa yang digunakan olehnya sehingga Losuko jadi tidak berdaya? Nona Bok menurut dia menanyakannya kepada Siopo Bocah nakal itu memperhatikan Pui Ie Dia mendapat kenyataan gadis itu ingin sekali mengetahui persoalan yang sebenarnya Karena melihat Nona itu tidak marah lagi Siopo pun mau menjelaskannya Dia berbisik di telinga Siopo kuncu Ketika aku membuang air kecil Aku membelakanginya Aku menggunakan tangan kiri untuk menaburkan Bong Hoan Yok pada kue keringnya Sedangkan kue yang kemakan Ku genggam dengan tangan kananku Karenanya tidak terkena obat dius itu Nah, sekarang kau sudah mengerti Bukan sahutnya sambil tersenyum Oh, rupanya demikian Kata Kiam Peng yang langsung menyampaikan penjelasan Siopo kepada Pui Ie Dari mana kau mendapatkan obat dius itu tanya Kiam Peng kemudian Aku mendapatkannya dari salah seorang siwi di istana Kata Siopo menjelaskan justru obat dius itu pula yang digunakan Ketika aku menyelamatkan Losuko meloloskan diri dari istana Kiam Peng mengangguk sekarang dia benar-benar sudah mengerti Pada saat itu hujan masih turun Bahkan semakin deras Suara di atas genting bising sekali Karena itu, Siopo terpaksa mengeraskan suaranya ketika membisiki si gadis Iceo masih memperhatikan bagaimana kedua nona itu saling berbisik Kemudian Siopo kuncu berbisikan lagi dengan Siopo Dia menjadi gelisah sendiri Akhirnya dia berjingkrat bangun untuk berdiri Lalu menyendarkan tubuhnya pada sebuah tiang dengan keras Karena perasaannya sengit sekali Sekonyong-konyong terdengar suara derakan yang keras dari atas genteng Rupanya beberapa genteng jatuh karena goncangan pada tiang tadi Selaka teriak Citian Coan Kuil ini akan rubuh Cepat keluar semua orang merasa terkejut Tidak terkecuali Lo L.C.O.U sendiri Ia memang sudah mengelap ketika beberapa genteng terjatuh Tadi semuanya langsung melonjak bangun dan berhamburan lari keluar dari kuil tua itu Belum seberapa jauh mereka berlari Tiba-tiba terdengarlah suara yang bergemuruh dan memekatkan telinga Ternyata seluruh sisa bangunan kuil itu ambruk sehingga tidak berbentuk lagi Dalam waktu yang hampir bersamaan Dari kejauhan terdengar suara samar-samar derap kaki kuda datang ke arah mereka Kalau ditilik dari suaranya Kemungkinan jumlahnya mencapai belasan ekor Dan datangnya dari arah timur laut Bahkan dalam sekejap mata Belasan penunggang kuda itu pun sudah tiba di hadapan mereka Terdengar suara seseorang yang usianya sudah lanjut berkata Sayang sekali Di sini ada sebuah kuil yang cukup besar Tapi sudah roboh Hai, sahabat mendadak salah seorang penunggang kuda menegur Citi Ancoan Yang maih berkumpul menjadi satu dengan rekan-rekannya Karena mereka memang belum sempat kemana-mana Sedang apa kalian di sini Barusan kami meneduh di dalam kuil Sahut Citi Ancoan Apa mau dikata Tiba-tiba kuil itu roboh terlanda hujan deras dan angin kencang Hampir saja kami semua mati tertimpanya Kurang ajar benar terdengar gerutuan penunggang kuda yang ketiga Sudah hujan besar Tempat meneduh pun tidak ada Lihat saja Kuil yang lainnya pun tidak ada yang utuh Tio Losam Bagaimana sekarang terdengar suara orang keempat Kuil di sini sudah rubuh semuanya Apakah masih ada tempat meneduh yang lainnya Tempat untuk meneduh si ada Tapi tidak berbeda jauh dengan kuil-kuil rusak itu Kata orang tua yang pertama Yang betul ada atau tidak bentak seorang lainnya Ditilik dari suaranya Tampaknya orang yang satu ini lebih berangasan Ada Letaknya di sebelah barat daya Di dalam lembah Sahut orang yang ditegur Sebenarnya tempat itu merupakan sebuah rumah hantu Hantu yang menghuni di dalamnya juga jahat sekali Tidak ada seorang pun yang berani berdiam di tempat itu Itulah sebabnya aku mengatakan tidak berbeda dengan kuil-kuil rusak itu Mendengar kata-kata si orang tua Beberapa temannya langsung tertawa terbahak-bahak Beberapa teman yang lain mencaci dan mengerut tuh Lohu tidak takut setan teriak seseorang Malah lebih bagus kalau ada hantunya Teriak seorang lainnya lagi Kita tangkap saja dan kita jadikan hidangan pengisi perut lekas Tunjukkan jalannya Kita toh bukan sedang mandi Untuk apa kita berdiam di sini lama-lama Memangnya enak ditimpa air hujan terus-terusan Orang yang dipanggil Tio Loh Sam berkata kembali Cuan-tuan, aku yang tua tidak menyayangi selembar jiwa ini Tetapi sesungguhnya aku tidak berani Cuan-tuan, aku ingatkan Kita jangan pergi ke tempat itu Lebih baik kita menuju utara saja Kurang lebih 30 li lagi ada sebuah pasar Hujan begini lebat kita harus menempuh perjalanan sejauh 30 li lagi bentak beberapa penunggang kuda serentak Sudahlah, jangan banyak bacot jumlah kita Toh banyak, mengapa kita harus takut kepada setan Baiklah kalau begitu kata Tio Loh Sam Mari kita pergi ke Barat Daya Setelah membelok di tikungan bukit sana Kita memasuki Imbah Di sana hanya ada sebuah jalan Tidak mungkin kita kesasar Para penunggang kuda lainnya Tidak menunggu kata-katanya selesai Mereka segera melarikan kuda-kudanya Ke arah yang disebutkan tadi Tio Loh Sam justru sebaliknya Dia menunggang keledai Setelah ragu-ragu sejenak Dia memutar balik keledainya Ke arah tenggara Arah mereka datang tadi Gou Jiko, Wihio Chu panggil Chitian Choan Bagaimana kita menurut aku Sahut Gou Lipsin yang langsung menghentikan kata-katanya Sebab dia merasa seharusnya Siopo menentukan keputusan yang harus mereka ambil Karena itu dia melanjutkan sebaiknya Wihio Chu saja yang mengambil keputusan Siopo memang aneh Dia cerdas dan berani Tetapi terhadap setan atau hantu Justru paling takut Mungkin karena usianya masih terlalu muda Dan pengaruh sejak kecil Sering ditakut-takuti cerita setan Biar paman Gou saja yang memutuskan Sahutnya cepat Sebenarnya apa sih yang dinamakan setan Kata Gou Lipsin Itu toh hanya ocehan orang kampung Yang pikirannya masih bodoh Kalaupun benar ada setan Kita pun tidak perlu takut Kita pasti bisa melawan bukan begitu Kata Siopo Ada setan yang tidak berwujud dan tahu-tahu muncul di depan kita Sehingga kita tidak sempat lari lagi Lo It Che O merasa tidak puas mendengar ucapan Siopo Saingannya Karena itu dia segera menukas dengan suara keras Kita berkecimpung di dalam Kang O Mana ada yang takut terhadap hantu atau setan Mana bisa kita kehujanan terus seperti ini Bisa-bisa kita semua jatuh sakit Tubuh Kiam Peng menggigil kebetulan Siopo melihatnya Pikirannya segera terbuka Baiklah Mari kita pergi ke sana Tapi, aku ingatkan kalian agar berhati-hati apabila bertemu dengan setan Kemudian mereka bertujuh pun berjalan menuju barat Daya seperti yang dikatakan Tio Losam tadi Cuaca masih gelap Agak sukar bagi mereka menemukan jalanan Untung saja mereka melihat sesuatu yang berkilauan Rupanya sebuah saluran air Kalau kita tidak berhasil menemukan jalanan Kata Siopo Ini yang dinamakan setan menghajar tembok Artinya, setan telah menyesatkan langkah kita Tapi saluran ini justru menunjukkan jalan Kata Tian Chuan, kita tinggal mengikutinya saja Benar sahut Lipsin yang segera mendahului lainnya Mereka bertujuh pun berjalan mengikuti saluran air itu Meskipun lambat, tapi mereka toh bisa meneruskan perjalanan Tidak lama kemudian, dari arah sebelah kiri yang terdapat banyak pepohonan lebat Terdengar suara ringkikan kuda Mereka yakin itulah suara kuda-kuda rombongan tadi Entah siapa orang-orang itu Tanya Tian Chuan dalam hatinya Hatinya diliputi kecurigaan Tapi ada Gou Lipsin bersama kami Meskipun seandainya mereka berniat jahat Asal kepandainya tidak terlalu tinggi Maka tidak perlu terlalu dicemaskan Karena itu dia pun jalan terus Teranpa mengutarakan perasaannya Mereka tetap berjalan terus mengikuti aliran sungai Tapi sekarang arahnya menuju dalam hutan Jalanan di sana tidak rata Kadang-kadang tinggi Kadang-kadang rendah Begitu melangkah ke dalam lembah Mereka dapat merasakan kegelapan yang terlebih parah Tiba-tiba telinga mereka mendengar suara gedoran pintu Hal ini membuktikan bahwa di sana memang terdapat rumah penduduk Siopo terkejut sekaligus senang Dia terkejut bila mengingat tentang setan yang dikatakan Tio Losam tadi Hatinya senang karena mengetahui adanya rumah untuk berteduh Tiba-tiba siopo merasa ada sebuah tangan yang menjamahnya Tangan yang halus dan lembut itu langsung menariknya Kemudian telinganya mendengar suara yang merdu Jangan takut siopo segera mengenalinya sebagai suara pui-iei Suara gedoran pintu masih terdengar Hal ini menandakan bahwa pintu masih belum dibukakan juga Siopo dan yang lainnya maju terus Akhirnya mereka tiba di dekat rombongan itu Mungkin karena kesal menunggu Sekarang mereka pun berteriak-teriak Lekas bukakan pintu Cepat! Kami orang-orang yang kehujanan dan ingin numpang berteduh Teriakan itu tidak mendapat jawaban Pintu tetap tidak dibukakan Dari dalam ruang tidak terdengar suara apapun Keadaan di tempat itu tetap sunyi-senyap Rupanya rumah itu kosong Tidak ada penghuninya teriak seseorang Tio Losam sudah mengatakan bahwa inilah rumah hantu Kata seseorang Mungkin dia benar Siapa yang berani sembarangan masuk ke dalam rumah ini? Mungkin kita harus melompat lewat tembok apabila ingin masuk ke dalamnya Seiring dengan ucapan itu Tampak dua berkas cahaya berkelebat Rupanya dua orang segera melompat naik ke atas tembok pagar Sembari menghunus golok masing-masing Sesaat kemudian pintu pekarangan sudah terpentang lebar Karena dibuka oleh kedua orang tadi Dengan demikian semua orang yang ada di luar bisa masuk ke dayam Begitu masuk, tampaklah sebuah halaman Cintian Coan mengajak rekan-rekannya masuk ke dalam Diam-diam dia berpikir Mereka orang-orang dari dunia Kang Ou Tapi kalau ditilik dari gerak-geriknya Kepandayan mereka tidak seberapa tinggi Di hadapan mereka terdapat sebuah pendopo yang luas Rombongan itu segera masuk ke dalam Salah seorang dari penunggang kuda itu membuka buntalannya Dan mengeluarkan batu api kemudian menyulut lilin yang terdapat di atas meja Dalam sekejap meter ruangan itu jadi terang perasaan setiap orang pun terasa lebih lengga Meja dan kursi yang terdapat dalam ruangan itu terbuat dari kayu jendana Hal ini membuktikan bahwa bekas penghuni rumah itu seseorang yang berperasaan halus Seleranya untuk perabotan rumah tangga pun cukup tinggi Tian Chuan memperhatikan keadaan di dalam ruangan itu Dalam hatinya dia berpikir Meja dan kursi-kursi di sini bersih tanpa debu sedikit pun Lantai pun tersapu bersih Mengapa rumah ini tidak ada penghuninya Ternyata bukan hanya Tian Chuan saja yang berpikiran demikian Salah seorang dari penunggang kuda itu pun mengeluarkan seruan heran Rumah ini bersih sekali Pasti ada penghuninya Hai Hai teriak seseorang lainnya Hai Apakah ada orang yang menghuni rumah ini? Apakah ada orang di dalam ruangan pendopo itu besar serta tinggi? Suara teriakan orang tersebut langsung berkumandang kemana-mana menimbulkan gema Tapi lambat laun suara itu menghilang dan kesunyian kembali melanda Hanya suara air hujan yang berderai jatuh di atas genteng menimbulkan kebisingan yang mencekam Untuk sesaat orang-orang dari rombongan itu berdiam diri dan saling memperhatikan mimik wajah mereka menyeratkan perasaan heran Kemudian salah satunya yang sudah lanjut usia dan rambutnya penuh uban menegur Chitian Chuan 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 sekalian Apakah kalian orang-orang dunia Kengow Chitian Chuan hanya menggelengkan kepalanya? Aku yang rendah si KHO, sahutnya kemudian rombongan kami terdiri dari sanak saudara dan keluarga Kami ingin pergi ke Soaseri untuk menjenguk famili Sayangnya hujan turun dengan dras sehingga kami terpaksa singgah di sini Bagaimana dengan Chuan Chuan sendiri siapakah si dan nama Chuan besar yang mulia orang itu menganggukan kepalanya Tapi dia tidak langsung memberikan jawaban diam-diam Dia memperhatikan rombongan Chitian Chuan Dia mendapat kenyataan bahwa diantaranya ada beberapa wanita dan ada bocah cilik pula Dia tidak merasa curiga sedikit pun Tapi dia tetap tidak memberikan jawaban dan hanya berkata dengan suara menggumam Rumah ini aneh sekali kembali terdengar seseorang lainnya berteriak lantang Hai, apakah di dalam rumah ada penghuninya? Atau para penghuninya sudah mampus semua tak perlu diragukan lagi Kalau orang itu sudah kesal sekali sehingga tegurannya jadi sengit Beberapa menit kembali berlalu, tetap saja tidak ada jawaban dari dalam rumah Akhirnya orang tua tadi menunjuk enam orangnya seraya memerintahkan Kalian pernah masuk terus sampai ke dalam dan lihat Apakah rumah ini benar-benar kosong? Orang tua itu langsung menghampiri sebuah kursi dan duduk di sana Enam orang yang ditunjuknya segera menghiakan Mereka mencabut senjatanya masing-masing lalu terus melangkah ke dalam Salah satu di antaranya membawa sebatang lilin sebagai penerangan ketika mereka berjalan ke dalam Langkah mereka perlahan sekali, agaknya mereka bersikap hati-hati dan teliti Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan setelah masuk jauh ke dalam Terdengarlah suara panggilan dan gedoran dari keenam orang itu Rupanya mereka memeriksa setiap ruangan dan mencoba memanggil-manggil untuk meyakinkan bahwa dalam rumah itu tidak ada penghuninya Setelah lewat beberapa detik, suara panggilan dan gedoran pun tidak terdengar lagi Tentunya keenam orang itu sudah pergi jauh ke belakang Sambil menantikan, si orang tua menunjuk kepada empat orang lainnya sambil memerintahkan Kalian pergi mencari kayu untuk kobor, kemudian susul mereka ke dalam mereka menuruti perintah itu Keempat orang itu segera keluar melaksanakan tugas yang diperintahkan itu Siopo dan yang lainnya tidak mengambil tindakan apa-apa Dia hanya memperhatikan gerak-gerik rombongan penunggang kuda itu Mereka duduk berkumpul di bawah jendela besar ruangan pendopo Semuanya memang sengaja memisahkan diri dari rombongan tersebut Dengan kepergian 10 orang tadi, dalam ruangan itu masih tersisa 8 orang dari rombongan tersebut Mereka semua mengenakan pakaian yang serupa, kemungkinan seragam dari suatu perkumpulan tertentu Mungkin juga para piausu, pegawai sebuah ekspedisi, yang sedang menjalankan tugas mengawal semacam barang Cukup lama siopo berdiam diri, akhirnya dia bertanya juga kepada Pui Ie Cici, coba kau katakan, apakah benar rumah ini berhantu kemungkinan memang ada, sahut gadis itu Mana si ada rumah yang belum pernah kematian penghuninya Tubuh siopo bergidik dia meringkukan tubuhnya sedikit padahal dia tidak pernah takut terhadap apapun Tetapi mendengar setan, nyalinya langsung cilut Para setan di dunia ini paling benci kepada orang yang menghina sesarang yang berhati baik dan suka terhadap orang yang benar-benar jahat Apalagi bocah tanggung, sebab kalau orang dewasa hawanya hangat, setan jadi takut bahkan segala setan, baik yang mati dibunuh ataupun yang menggantung diri Jarang berani mendekati orang dewasa kata Loer Cheo menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Diam-diam Pui Ie menjulurkan tangannya untuk menggenggam tangan siopo Manusia takut kepada setan, tapi setan lebih takut lagi kepada manusia Asal ada cahaya api atau terang, setan pasti akan lari ketakutan, katanya menghibur hati siopo Kemudian terdengar suara langkah kaki yang riuh, ternyata keenam orang yang pertama pergi tadi sudah muncul kembali Tampak jelas wajah mereka menyiratkan perasaan yang heran tidak kepalang tanggung Hampir serentak mereka memberikan laporannya tidak tampak seorang pun di mana-mana Tapi setiap ruangan terawat dengan baik, seluruh tempat tidur di alasi spray dan kelambu, semuanya bersih Di depan setiap pembaringan ada sepasang sandal wanita, di dalam lemari yang ada dalam setiap ruangan Penuh dengan pakaian wanita, tidak tampak sepotong pun pakaian pria, tiba-tiba Loer Cheo berteriak dengan nyaring Setan Perempuan Setan Perempuan Tidak salah lagi rumah ini dihuni oleh setan perempuan suaranya begitu keras sehingga pandangan semua matuh tertuju padanya Tapi tidak ada seorang pun yang memberikan komentar Setelah hening sejenak, si orang tua baru mengajukan pertanyaan Ada barang apa saja yang terdapat di dapur piring-piring dan mangkok-mangkok telah tercuci bersih Sahut salah seorang bawahannya, tetapi tidak ada sebutir beras pun di dalam pendaringan Dan hanya membuat keributan Berapa banyak jumlahnya sahut seseorang? Apakah ada jenazah atau peti matinya? Tanya si orang tua kembali Dua orang yang terakhir langsung saling lirik Tidak, tidak jelas sahut mereka Rasanya tidak ada, kalau begitu cepat kalian persiapkan obor-obor lagi Kita masuk bersama-sama Kemungkinan tempat ini merupakan sebuah rumah abu Bukankah tidak mengherankan kalau banyak lengtongnya Kalau bicara si orang tua enak sekali, tapi nadanya mengandung sedikit kebimbangan Rupanya dia sendiri ikut terpengaruh bahwa tempat itu bukan rumah sembarangan Orang-orang dari rombongan itu segera bekerja, tidak sulit bagi mereka untuk membuat obor Sebab mereka tinggal mematahkan kaki meja dan kursi Dalam sekejap mata pekerjaan mereka pun selesai beramai-ramai mereka masuk ke dalam Biar aku ikut pergi melihat kata Tian Coan Gowong To Ako Harap kalian tunggu dulu di sini selesai berkata Chi Tian Coan segera menyusul orang-orang rombongan itu Suhu, tanya Gowong Ti kepada gurunya Siapakah orang-orang dari rombongan itu entahlah sahut Gowong Lipsin Aku tidak mengenali atau membedakan orang-orang dari golongan mana mereka itu Kalau ditilik dari aksennya, tampaknya mereka orang-orang dari Kibarat Tampang mereka juga tidak mirip dengan pembesar sipil Mungkinkah mereka rombongan orang-orang yang sering menyelundupkan barang gelap Tapi mereka semua berkosong tangan tidak ada yang membawa apapun Rombongan itu bukan orang-orang yang perlu diperhatikan secara istimewa Terdengar suara Lo It Che O Menukas Yang perlu dikhawatirkan justru para hantu perempuan di rumah ini Mereka tentunya lihai-lihai sekali Pemuda ini selalu menyebut-nyebut soal setan Seakan sengaja ingin menimbulkan perang dingin dengan Siopo Rupanya dia masih merasa panas dan mendendam dalam hati Sembari berbicara, Lo It Che O melirik ke arah si bocah sambil menjulurkan lidahnya dan membelalakan matanya Wajahnya menunjukkan seakan dia pun ketakutan Siopo berdidik, dia menggenggam tangan Pui Iye rat-rat Pelapak tangannya terasa dingin sekali Karena itu Pui Iye juga menggenggamnya rat-rat agar dia bisa merasakan sedikit kehangatan Lo, Suko panggil Kiampeng, kau jangan menakut-nakuti orang Tentu saja dia dapat menduga maksud hati pemuda itu sedangkan dia sendiri pun merasa agak takut Siopo kuncu, kau tidak perlu khawatir kata Lo It Che O Kau putri seorang bangsawan, setan apapun tidak akan berani mendekatimu Setiap setan yang melihat kau pasti akan lari terbirit-birit mereka tidak akan berani mengganggumu Kau tahu, setan jaya paling sebal melihat taikam yang perempuan bukan Laki-laki pun bukan Sepasang alis Pui Iye langsung menjungkit ke atas Dia mendongkol sekali melihat tingkah kakak seperguruannya yang semakin konyol Hampir saja dia membuka mulutnya memaki untung saja dia masih bisa mengekang diri Tidak lama kemudian, terdengarlah suara ramai langkah kaki yang mendatangi Ternyata orang-orang yang masuk ke dalam tadi sudah keluar kembali Melihat tampang orang-orang itu, hati Siopo menjadi agak lega, sehingga dia menarik nafas panjang Memang benar, kata Tian Coan kepada rombongannya dengan suara perlahan sekali Di dalam setiap kamar ada 40 meja abu Dan di setiap meja dirawat enam atau tujuh buah lengui Tempat abu jenasah Rupanya di atas setiap meja disimpan abu jenasah sebuah keluarga Hektometer Hektometer lo R.C.O. memperdengarkan suaranya yang tawar Dengan demikian, berarti di dalam rumah ini terhuni beberapa ratus setan jahat Tian Coan menggeleng-gelengkan kepalanya Seumur hidupnya, baru kali ini dia menghadapi pengalaman yang demikian aneh Sesaat kemudian dia baru berkata kembali dengan nada sabar Yang anehnya, di atas setiap meja terpasang lilin, kiem peng, Siopo, dan Puile merasa heran Sehingga serentak mengeluarkan seruan terkejut Ketika kami sampai di ruangan dalam tadi, lilin itu masih belum dinyalakan Salah seorang dari rombongan penunggang kuda yang tadi masuk ke dalam memberikan keterangan Apa kau tidak salah ingat? Tanya si orang tua Keempat pengikut itu saling memandang sejenak Kemudian sama-sama menggelengkan kepalanya Kalau begitu, kita bukan bertemu dengan setan Kata si orang tua setelah lewat sejenak Sebaliknya, kita justru bertemu dengan orang-orang yang lihai sekali Bukan hal yang mudah apabila ingin menyalakan lilin dari 40 buah lengto Siapakah kiranya orang yang demikian hebat? Kaha Oloyacu, bagaimana pendapatmu? Benar atau tidak apa yang kukatakan ini? Pertanyaan itu ditujukan kepada Citian Coan yang mengaku dirinya si Kahau Citian Coan berlagak tolol Kemungkinan kita telah melanggar peraturan Cuan rumah tanpa setau kita, sahutnya Tidak ada salahnya kalau kita memberi hormat di hadapan lengtong-lengtong itu Hektometer orang tua itu mendengus dingin Sesaat kemudian dia baru berkata dengan suara lantang Cuan-cuan yang terhormat Kami sedang melakukan perjalanan ketika lewat di tempat Cuan ini Kami terhalang oleh hujan deras Oleh karena itu kami lancang masuk ke rumah Cuan ini untuk berlindung Cuan yang terhormat Apakah Cuan sudi menemui kami sesaat kembali berlalu Meskipun suara si orang tua lantang sekali Bahkan menggaung di dalam rumah Tetapi tetap saja tidak ada jawaban Si orang tua mengjeleng-gelengkan kepalanya Dia menunggu lagi beberapa saat Lalu berkata lagi dengan suara yang lebih keras Kalau Cuan rumah tidak bersedia bertemu dengan kami Yang hanya terdiri dari orang-orang kasar ini Harap Cuan sudi memaafkan kami yang lancang berlindung di sini sebentar lagi Apabila hujan sudah reda Kami semua akan berangkat melanjutkan perjalanan Sembari berkata Orang tua itu menggerakkan tangannya Memberi syarat kepada rekan-rekannya Agar jangan membuka suara Dengan demikian mereka bisa sama-sama memasang telinga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!